Hai guys, jadi hari ini tanggal 28 Agustus Aku mau nganterin Nila Karena Nila hari ini mau ujian kompetensi dokter Gigi Betulain ya guys, semoga lulus Dan setelah nganterin Nila, aku mau sama kakakku Kita mau vaksin dosis ketiga pakai Moderna Semoga akibinya nggak ada ya guys Dadah Hari ini, jadi rentak 20 Baru aja sampai rumah Habis ini aku mau mandi Dan aku mau cerita apa aja sih Yang aku rasain selama kurang lebih 2 jam Setelah aku di vaksin Moderna atau vaksin booster Buat tenaga yang sehat Tungguin ya Oke guys, udah selesai mandi, udah seger Jadi aku mau cerita Kurang lebih 2 jam aku di vaksin Moderna Vaksin ketiga untuk tenaga kesehatan Sementara yang aku rasain sih Bahu agak kemeng gitu Agak nyeri sama lapar sih Nah, kata beberapa temanku Mungkin Akan ada kipi yang muncul setelah 24 jam vaksinasi Bisa jadi demam Bisa jadi mual Bisa jadi sakit di bagian dada Bisa jadi kemeng di bagian bahu Ada yang bilang kayak digubukin sekampung guys Dan doain aja semoga aku gak kena kipi Semoga cuma kemeng-kemeng aja di bagian yang disuntik Dan untuk kalian yang sehat Yang gak ada sakit Sebisa mungkin vaksin aja guys Karena vaksin tuh sebagai ikhtiar kita gitu Ya untuk bertahan hidup di pandemi COVID-19 Ya biar PPKM-nya cepat selesai Oke? Update guys Selama kurang lebih 24 jam Pasca vaksinasi Yang kerasa sih Pala makin pusing sama Lenggan yang di bagian seti kentung Makin sakit Jadi nanti malem bakal Minum paracetamal Hai guys Update kedua Setelah 48 jam Aku vaksin Moderna Atau vaksin booster Untuk tenaga kesehatan Dan tadi malem Aku udah minum paracetamal 500mg Alhamdulillah Pusing di kepala Udah mulai meredah Sakit di bagian lengan Karena bekas suntikan juga udah Meredah Udah mendingan Dan aku juga minum vitamin C Vitamin D Dan aku juga lagi konsumsi Real food Ini yang program stay fit Nah kalau kalian mau Aku nge-review ini Komen di bawah ya Dan semoga gak ada kipi lagi sih Yang dateng Semoga gak sampai demam Gak sampai sakit-sakit yang lain Kayaknya sih kalau sudah 48 jam Udah aman sih Ya insya Allah aman sih Oke Terima kasih Update ketiga Atau update setelah 3 hari Atau 72 jam Setelah aku Vaksin Moderna Atau booster Untuk tenaga kesehatan Yang aku rasain sekarang Pusing udah hilang Dan sakit Di bagian suntikan Juga udah Udah gak sakit sih Jadi udah bisa diangkat Ke atas Ke bawah Ke kanan Ke kiri Udah bisa angkat-angkat Barang yang Lumayan berat Cuman kalau dipukul aja sih Agak sakit Jadi kalau dipukul gitu Ada rasa nyeri-nyerinya Itu masih ada Terus Setelah vaksinasi kemarin Aku juga dapet bingkisan guys Karena Vaksinasi kemarin itu Kerjasama Sama wings peduli Kalau gak salah Dan apa bingkisannya Kita lihat Jadi apa aja bingkisannya guys Ini dia Bingkisannya Setelah aku vaksinasi kemarin Jadi yang aku dapet Ini Ada mie sedap Yang rasanya Singapura Special Laksa Dapet satu Lalu dapet Top Coffee Barista Special Blend Kopi dan Gula Ini kayaknya dapet tiga biji Dan ini Ada segar Dingin C1000 Lumayan nih Dapet 12 biji Dan bisa jadi Pengganti Vitamin C Lumayan banget ya guys Berkah vaksin Mantap Ini gak di endorse ya guys Cuman mau ngasih tau aja Kalau Dapet bingkisan Dari wings peduli Nah itu aja sih guys Pengalamanku tentang Vaksin ketiga Atau vaksin booster moderna Untuk tenaga kesehatan ini Untungnya Kipi yang aku alamin Cuman sakit kepala Dan sakit di bagian sintikan Dan berangsur membaik itu Setelah tiga hari Dan aman-aman aja sekarang Karena beberapa temanku Juga ngalamin kipi Yang lumayan berat kayaknya Ada yang sampe Muntah-muntah Mual gitu Ada yang demam Dan Pengen banget sih Nyeritain juga Vaksinasi pertama dan kedua Barang Nila Kebetulan Nila juga Udah Dua kali vaksin Vaksin Sinovac Kebetulan kan dia busui Jadi Pengen juga sih Apa ya Bagi-bagi pengalaman Tentang vaksinasi Nah untuk teman-teman sejauhku Yang masih melawan kipi Semoga Semoga kipinya cepat berlalu Dan nanti kita ngomorolin Tentang vaksinasi bareng Nila Biar lebih seru Semoga bermanfaat ya guys Dan Jangan lupa Comment, like, subscribe Dadah